Viral fenomena aneh jutaan ikan terbang ke darat di pantai selatan Jabar, warga pesisir khawatir. Sepekan terakhir, fenomena aneh terjadi di sepanjang pesisir pantai selatan Priangan Timur, Jawa Barat. Jutaan ikan kecil berterbangan ke pinggir pantai. Termasuk di pantai Cipatuja, Kabupaten Tasikmalaya, warga berebutan menangkap ikan-ikan terbang ke permukaan di pinggir pantai menggunakan serok, jala, dan alat tangkap lainnya. Hal ini pun menjadi viral di media sosial setelah tangkapan layar video seorang warga memperlihatkan sekelompok orang sedang menangkap dan menyaksikan jutaan ikan tersebut terbang di malam hari. Namun, fenomena ini juga memicu kekhawatiran di kalangan warga pesisir yang menganggapnya sebagai tanda-tanda alam yang tidak biasa dan diakini akan terjadi sesuatu. Sudah sepekan terakhir dari sepanjang pesisir Pangandaran, Tasikmalaya, sampai Santolo Garut, pinggir pantainya banyak ikan terbang ke permukaan yang sama, jelas Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Deddy Mulyadi, saat dihubungi Kompas.com lewat telepon, Selasa, 27 Agustus 2024, pagi. Deddy menjelaskan, biasanya fenomena ikan kecil terbang memang terjadi, tetapi jumlahnya tidak sebanyak saat ini dan biasanya terjadi saat kemarau panjang. Namun, kali ini fenomena jutaan ikan terbang muncul meski bukan kemarau panjang, yang menimbulkan kekhawatiran akan fenomena alam aneh lainnya di dasar laut. Selain itu, Deddy mengungkapkan kondisi pesisir pantai di Tasikmalaya Selatan mengalami pasang surut air yang signifikan selama sepekan terakhir. Saat air surut, garis pantai mundur sangat jauh, sementara saat pasang, gelombang dan air menjadi sangat besar. Selama ini, lanjut Deddy, pihaknya bersama warga hanya bisa tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomen alam yang aneh ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!